Kata di, sebagai preposisi, apabila diikuti keterangan waktu, maka film nulisannya dipisahkan, contohnya kemarin, siang, besok, hari, hari ini, bulan depan, bulan lalu, tahun depan, tahun lalu. Berarti, kata depan, kita harus gunakan di, yang ini di kemarin, di kemarin, kemudian yang berikut siang, tambah kata di, di siang hari. Di siang hari, kemudian besok hari, di besok hari. Oke, kemudian hari ini, di hari ini. Kemudian, bulan depan, di bulan depan. Terus, bulan lalu, di bulan lalu. Kemudian, tahun depan, di tahun depan. Kemudian, tahun lalu, di tahun lalu. Di tahun lalu. Oke, penulisannya dipisahkan ya. Iya. Kata di, penulisannya dipisahkan, apabila digunakan sebagai, apa itu, Bapak Kandisaman, sebagai pre? Predikat. Pre? Preposisi. Iya, preposisi. Di, yaitu kata de? Depan. Iya. Harus diingat-ingat. Dan, kata depan itu, apabila diikuti oleh, keterangan. Waktu. Dan, keterangan apa lagi? Keterangan tempat. Iya. Maka, penulisan kata di, sebagai preposisi, harus di? Dipisahkan. Iya. Harus diingat-ingat itu ya. Iya. Iya. Terima kasih.